Hai coba rasain gimana rasanya dek manis-manis ada asemnya ada asem-asemnya enak-enak dek enak mantap Hai coba lagi udah semuanya selamat pagi selamat beraktifitas semoga semuanya dalam keadaan sehat ya di video kali ini Bunda pembeli mau membuat minuman segar yaitu sirup bunga rosella ya teman-teman nah ini bahan-bahannya Bunda sudah siapkan disini ada si cantik bunga rosella sebanyak 250 gram ini masih segar banget ya teman-teman dan untuk gula pasirnya Bunda pembeli ini mau gunakan 600 gram dan disini juga ada 4 lembar daun pandan supaya sirupnya itu lebih enak lebih wangi ya teman-teman Oke sekarang kita lanjut saja ke cara pembuatannya Oh ya teman-teman ini kita tambahkan sedikit garam nanti pada airnya ya Nah sekarang kita lanjut saja ke cara pembuatannya nah kita buka ini biginya ini ya teman-teman disini ada bigi-biginya ya seperti ini yang tengahnya ini ya teman-teman nah kita buka kita belah seperti ini hai 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 nah ini ada bijinya ya teman-teman seperti ini ya ini kita buang ya dan kita lakukan hal-hal sama sampai semua bahannya ini selesai kita buka ya teman-teman nah ini sudah selesai kita buang bijinya ya teman-teman lalu ini kita cuci ya kita cuci ya teman-teman kita cuci bersih nah ini ada putih-putihnya ini teman-teman harus kita cuci bersih ini getahnya kali ya Nah ini sudah selesai kita cuci seperti ini kita ke proses merebus kita tuangkan air di sini bunda gunakan 1500 mili air ya teman-teman lalu kita nyalakan kompor dan kita masukin bunga rosellanya ya teman-teman Nah kita rebus sampai matang ya Nah kita tutup lalu kita rebus sampai matang teman-teman Nah sekarang kita lihat ya teman-teman nah ini bunga rosellanya itu sudah lembut seperti ini ya teman-teman ini sudah cukup kita matikan setelah dingin baru kita saring airnya ya teman-teman nah ini sudah agak kental ya ini belum ditaruh gula ya belum ditambahkan gula nah ini bunga rosellanya itu sudah selesai kita rebus lalu kita saring ya teman-teman kita saring ini apasnya jangan dibuang teman-teman masih bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk dijadikan manisan manisan juga boleh dijadikan selai juga boleh ya teman-teman nah ini seperti ini ya Oke ini sudah kita saring lalu kita masak kembali teman-teman nah ini ampasnya ini kita taruh di piring dan ini mau bunda bikin manisan ya teman-teman ataupun dibikin selai ya bikin selai mantep banget teman-teman nah ini kita saring kembali supaya benar-benar ampasnya itu sudah tidak ada lagi ya teman-teman nah ini sudah tak ada seperti ini ya Sekarang kita masak kembali ya teman-teman kita masak kembali ya hidupkan kompor lalu kita masukin 600 gram gula pasir kita taruh separuh dulu ya kita aduk-aduk lalu disini mau bunda tambahkan daun pandan teman-teman supaya sirup bunga rosellanya itu wangi teman-teman 6 kita tambahkan daun pandan sebanyak 4 lembar ya kita aduk-aduk lagi kita masak sampai agak mengental ya boleh kita koreksi rasa ya ini udah pas manis banget teman-teman nah lalu kita tambahkan 1 sendok teh garamnya teman-teman supaya rasanya lebih enak ya dan kita rebus kembali sampai ini sirupnya ini agak mengental ya teman-teman supaya tahan lama waktu kita simpan ya nah ini enggak ada pakai pengawet ya teman-teman tapi ini masih bisa tahan beberapa minggu ya teman-teman kira-kira ya nah ini sirup bunga rosellanya itu sudah agak mengental seperti ini ya teman-teman nah ini sudah matang kita matikan kompor lalu siap kita kemas ya teman-teman ini boleh kita masukin di botol ya teman-teman dan kita simpan untuk cadangan jika hari panas boleh kita bikin minuman segar nah ini juga sangat mengandung banyak mengandung ini ya teman-teman mengandung vitamin C ya teman-teman ini bagus banget untuk kesehatan juga nah kalau kita cari manfaatnya banyak banget manfaatnya ya teman-teman bunga rosella ini nah sekarang tinggal kita saring lagi daun pandangnya ini ya teman-teman lalu kita kemas di dalam botol dan siap kita sajikan untuk minuman segar nah lalu sekarang kita saring kembali teman-teman karena disini masih ada daun pandangnya ya hmm cantik banget teman-teman juga harum banget ini cocok banget kita minum dalam suasana panas atau musim kemarau ya teman-teman hmm mantap wangi sekarang siap kita sajikan teman-teman kita masukin es baki ya oke sekarang kita masukin ini minumannya ya teman-teman ini adalah sirup bunga rosella teman-teman wah mantep banget teman-teman hmm ini bener-bener mantul teman-teman segar oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan selalu mendukung channelnya bunda family semoga kalian semua selalu sehat panjang umur dimudahkan resepinya dilancarkan usahanya dijauhkan dari segala penyakit dan semoga kita semua sukses bersama dan bahagia selalu untuk sahabat yang baru menemukan channelnya bunda family selamat datang dan selamat bergabung dengan cara di like comment subscribe dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan resep resep bunda berikutnya nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman nah ini hasilnya ya teman-teman ayo dicobain coba rasain gimana rasanya dek hmm manis ada asemnya ada asem-asemnya hmm mantap hmm enak gak dek enak mantap coba lagi gimana mantapnya hmm enak oke terimakasih untuk sahabat yang selalu menonton channelnya bunda family semoga resepnya bermanfaat terima kasih thank you so much thank you for watching jumpa kembali di next video bye selamat mencoba ini rasanya enak banget kata anak bunda ya teman-teman nih anak gadis yang lagi testimoni ya katanya enak banget bener-bener mantul nah ini hasilnya itu seperti ini teman-teman mantap ini kita simpan di botol ya teman-teman ini bunda gunakan botol yang seperti ini saja ya teman-teman jika kalian punya botol yang lebih bagus boleh disimpan di botol yang lebih bagus nah ini bunda pakai ini aja ya nah kita masukin di botol dan ini bisa tahan berminggu-minggu teman-teman nah karena ini tidak tidak gunakan bahan pengawet ya teman-teman ini bagus banget untuk kesehatan kita semua hmm mantap nah ini adalah minuman segar yang bunda buat hari ini yaitu sirup bunga rosella nah ini mantep banget dan cocok banget disajikan di musim kemarau atau di musim panas ya teman-teman nah ini juga bisa disimpan tahan lama beberapa minggu ya teman-teman karena ini kita tidak menggunakan bahan pengawet dan bisa kita simpan dalam beberapa minggu saja